selamat pagi, siang, sore, malam kanan-kan live designer siang saya hormati jumpa lagi dengan saya di masa telah semana di channel favorit kalian, design your own life hari ini saya ingin berbicara mengenai frekuensinya jadi saya sudah mengupload beberapa video banyak sekali video mengenai energi, frekuensi, dan vibrasi dan salah satu video yang menarik adalah video dari Bob Proctor Uncle Bob Proctor ini memberikan sebuah insight, sebuah video mengenai apabila anda mengetahui rasa ini maka anda tidak akan jatuh miskin dan banyak sekali kontroversi dari komentar-komentar yang masuk di video tersebut kemudian ada juga pertanyaan yang ingin saya bahas hari ini adalah bagaimana cara menyamakan frekuensi karena Bob Proctor menyarankan kalau kita menginginkan sesuatu di level sini sementara frekuensi kita di sini maka akan match lalu bagaimana caranya kita mematchkan antara frekuensi tersebut agar selaras dan bisa memanifestasi atau mewujudkan keinginan kita nah itu adalah sebuah pertanyaan yang mungkin bukan hanya saya atau teman-teman sekalian ingin ketahui apa jawabannya jadi dalam video kali ini saya akan coba untuk membahas lebih lanjut mengenai teknik bagaimana kita menyamakan frekuensi yang dimaksud oleh Bob Proctor tersebut sebelum saya lanjut jangan lupa klik subscribe tekan tombol like, share, kemudian berikan komentar anda di video ini oke alright sekarang kita masuk ke materi nah di materi sekarang teman-teman kan sudah memahami sudah mengetahui mengenai grafik omega atau grafik skala frekuensi kesadaran manusia yang dibuat oleh Dr. David R. Hawkins ya di bukunya yang sangat terkenal Power vs Force ya sekali lagi saya coba tampilkan grafik tersebut di layar silahkan perhatikan bisa di sebelah saya ini ada grafik omega grafik skala kesadaran manusia yang dibuat oleh Dr. David R. Hawkins aduh beribet oke jadi kalau teman-teman amati disitu ada frekuensi yang paling bawah sampai yang paling atas ada Zona Power vs Zona Force kita ingin berada di Zona Power kita tidak ingin masuk di Zona Force yang warna merah kita ingin masuk ke Zona Power Zona dimana kita menyatu dengan kekuatan yang lebih kuat yang lebih hebat daripada diri kita sendiri Zona Power Zona inilah yang ingin kita coba akses agar frekuensi kita tinggi betul kita ingin frekuensi kita setinggi mungkin ya kita tidak ingin frekuensi kita rendah nah Angkaw Bob sebenarnya sudah cukup jelas apa namanya memberikan informasi di dalam video beliau bahwa kita harus frekuensinya di atas yang tinggi kalau kita ingin mewujudkan sesuatu ya ya berkata your mind and your thoughts are down here on this frequency what you want is up here on a higher frequency you cannot get what you want up there while your thoughts are down here your mind and thoughts must focus on this same frequency as what you want if you want it it's already here now the second you make a committed decision everything starts to change you begin to think and act like the person you want to become you stop thinking down there you're thinking up here now you're thinking on a higher frequency want is the only prerequisite for making a decision if you really want it you will get it but you've got to really want it and you also have to understand that everything you need is here but you've got to be specific so we focus on the frequency of the above what is the frequency of the above there is frequency power that we have to access frequency power that we have to access from the neutrality then we have to go up to the above there is love, joy, gratitude and so on frequency-frequency in this is what we have to access so we can increase frequency frequency bisa meningkatkan frekuensi kita ke frekuensi zona power jadi kalau teman-teman sehari-hari coba di analisa coba di check sendiri self-check kondisi frekuensi teman-teman ada di mana ada di zona berapa zona berapa hertz ininya frekuensinya apakah ada di zona force atau ada di zona power kalau teman-teman masih sering marah-marah kemudian sering merasa malu tidak layak tidak pantas I am not enough saya tidak cukup pintar saya tidak cukup hebat saya tidak cukup apalagi pokoknya serba tidak cukup di dalam otaknya ya shame, guilty merasa malu merasa bersalah dan lain sebagainya itu adalah zona force jadi kalau teman-teman lebih banyak memancarkan frekuensi di zona force maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita kita memancarkan sinyal energi yang lemah tapi kita dan akibatnya juga kita menghasilkan tidak mewujudkan apa yang kita inginkan alih-alih kita malah mendapatkan sesuatu yang berkebalikan sesuatu yang sama atau bahkan ya itu kita merasa marah ya sekalian kita juga yang kita dapatkan rasa marah jadi untuk meningkatkan vibrasi meningkatkan frekuensi cukup ubah emosi kita menjadi emosi-emosi di zona power di zona yang atas jangan main di zona rendah jangan main di zona force nah contohnya gimana aplikasinya di kehidupan nyata oke ini saya kasih contohnya ya misalnya kita punya atau baca cerita tentang orang sukses misalnya Bill Gates atau Elon Musk misalnya dia sukses dengan Tesla dan lain sebagainya kalau di dalam hati kita ada perasaan marah ada perasaan benci iri dengki nah itu adalah kita berada di zona force tapi kalau kita memancarkan begitu baca berita tersebut kita happy kita bahagia kita senang kita mengucapkan syukur gitu ya kita merasa damai ya itu berarti kita sedang memancarkan frekuensi kepada sang orang tersebut kepada Elon Musk atau kepada orang yang kita ingin kita tuju oke itu contoh untuk orang ya orang perorangan orang sukses misalnya jadi role model kita jadi kalau aplikasi yang lain misalnya kita punya keinginan membeli kendaraan sendiri entah mobil entah motor whatever itu ya kita sudah tahu merknya kita sudah tahu tipenya kita sudah tahu warnanya bahkan harganya pun kita sudah tahu nah next bagaimana supaya vibrasi frekuensi kita itu memancar sesuai dengan benda tersebut nah sesuai dengan video yang LOA plus doa sama dengan realita yang sudah pernah saya submit pernah saya tayangkan beberapa waktu yang lalu pada saat kita punya keinginan yang paling dalam mengenai sesuatu misalnya sesuatu benda ya misalnya kita ingin mobil gitu ya dan mobil tersebut melintas tepat di depan kita sesuai tipenya warnanya mereknya dan lain sebagainya yang perlu kita lakukan apa kita pancarkan frekuensi power kita doakan ya kan salah satu bentuknya adalah kita doakan kita ucapkan rasa syukur kita bahagia kita happy kita damai melihat melihat mobil tersebut melintas nah itu adalah cara supaya frekuensi kita sama antara frekuensi yang kita inginkan dengan frekuensi di zona power ya jadi jangan sampai teman-teman begitu lihat orang lain lain sukses teman-teman malah dongkol malah iri malah sirik nah itu jangan jauhkan dari sifat-sifat tersebut di agama pun kita sudah diajarkan tidak boleh iri karena apa? karena pada saat kita menyadari bahwa kita adalah satu kesatuan di level kuantum di level fisika kuantum kita sama berarti kalau orang lain sukses pun berarti kita juga sukses ya kan berarti kita juga harus ikut merayakan kesuksesan orang lain kita harus happy minimal kita doakan kita bahagia kita bahagia kita damai kita merasa senang dengan kesuksesan tersebut dengan begitu anda sedang memancarkan frekuensi yang amat dahsyat yang amat kuat ke alam semesta ini dan itu yang akan direspon oleh alam semesta telat jadi jangan sampai salah memilih frekuensi kita sudah memahami mengetahui frekuensi-frekuensi tertinggi di alam semesta emosi-emosi yang baik emosi-emosi yang bagus yang harus kita miliki yang harus kita gunakan jadi gunakanlah referensi dari buku Power vs Force dari Dr. David R. Hawkins PhD agar kita bisa menyamakan frekuensi kesadaran kita menyamakan dengan keinginan kita jadi itu aplikasi-aplikasi yang sangat mudah sekali dalam kehidupan sehari-hari jadi saya harap teman-teman sudah video ini sudah bisa memahami bagaimana menyamakan vibrasi menyamakan frekuensi terhadap keinginan-keinginan teman-teman oke itu saja yang bisa saya share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati